Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya mantan Menteri Kemaritiman Rizal Ramli yang tutup usia pada selasa malam. Wafatnya Bapak Rizal Ramli tadi malam dan saya berada di Minang menyampaikan rasa duka cita. Salah seorang putra dari tanah ini yang menjadi pejuan, ucap Anies saat tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, Rabu. Anies pun bercerita kenangan yang dimilikinya bersama Rizal Ramli, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan. Telah mengenal Rizal Ramli sejak zaman kuliah dan sering mendapatkan dukungan dari Rizal Ramli. Wafatnya Bapak Rizal Ramli tadi malam dan saya berada di Minang menyampaikan rasa duka cita salah seorang putra terutama ini yang menjadi pejuang. Saya sendiri kenal Rizal Ramli sejak zaman kuliah. Sehingga kalau saya ada kebijakan ini sejauh, sering datang dari Jakarta, di dunia-dunia, di dunia-dunia, di dunia-dunia, data-data, informasi, dan selalu diberikan sejak zaman kuliah. Dan ini adalah satu pribadi yang konsisten memperjuangkan demokrasi, konsisten melawan korupsi, konsisten melawan feodalisme, nepotisme, dan tidak pernah kompromi sedikitpun. Seorang yang bisa dibilang salah satu putra gemilang Indonesia. Seolah-olah beliau ditempatkan di tempat yang mulia di Sosya Allah dan semua kebaikannya beri angkat jariahnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.